Doa seruan yang paling bagus bukan ketika kamu menuntut Allah Tapi seruan memanggil yang terbaik ketika kamu memuji Allah Jadi doa itu arti harfiahnya apa? Menyeru, memanggil, itu arti aslinya, bukan meminta Siapa yang menerjemahin doa meminta? Itu orang awam Ulama kita mengartikan doa itu da'watun Da'watun apa artinya? Menyeru, memanggil Dan orang sedang dipanggil dengan nama terbaik Dan nama terbaik yang Allah paling suka ada di dalam Alhamdulillahi Rabbil Alamin Segala puji, semua puji lillah milik Allah Dan nama Allah itu nama yang paling disuka oleh Allah Dan nama kedua yang paling disuka oleh Allah Rabbil Alamin Rabb, pencipta, pemberi rezeki seluruh alam Maka rezeki itu artinya anugerah dari Allah SWT Dan Allah itu kalau memberi layah tasib Allah tidak menghitung Tapi kita sering menghitung-hitung Nah ini, kita sering mengunci rezeki kita sendiri Apa kata Allah SWT Hadis Qudsi Aku berdasarkan persepsi hambaku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar bapak, ibu, sahabat beriman yang dirahmati Allah? Sebelum kita menyaksikan kajian ini Maka sebaiknya kita bersyalawat kepada Nabi Muhammad Agar Allah menerangi hati kita dengan cahaya makrifatullah Allahumma shali ala sayyidina Muhammad Wa ala alimuhammad Selamat menyaksikan Semoga Allah merahmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Biar lebih hangat Boleh maju Waktu kita pedek sekali Boleh maju Yang laki-laki aja Karena kalau pakai hadis taman surga Nggak ada berjarak Silahkan, silahkan maju Mohon maaf Agak saya minta ke depan Ya Ya, silahkan Silahkan lagi pak Dikit lagi pak Maaf Bukan nyuruh Menganjurkan Pak Marjana aja di depan Jadi kalau disebut tadi Jika kamu melewati Kebun-kebun surga Maka Mampirlah Iscipilah Petiklah Lalu Nabi SAW ditanya Ada dua versi jawaban Hadis Imam Termizi Menyebutkan Hilak itu dari kata Halakah Halakah berarti Lingkaran-lingkaran Atau kumpulan-kumpulan Jadi kalau ini Ada perubahan majlis Kalau buat majlis Jangan jauh-jauh Ya Kalau buat majlis Jauh-jauh Dia nggak berbuah Dia nggak hangat Kita akan Jadi mohon maaf Kita disini ada Kotak kita di bagian depan sini Itu mirip dengan reptil Dia sekali pertama melihat orang Dia langsung curiga Dia se-uzan Jadi dia Positif Sendingnya jarang Jadi dia selalu Berpikir buruk tentang orang Dan itu cara Menghapusnya cuma tiga Salam Mendekat Salaman Ya Assalamualaikum Mendekat Lalu salamat Maka saya ulangi lagi Assalamualaikumnya Biar hati kita sama-sama selamat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kata salam dalam bahasa Arab Bukan selamat dalam bahasa Indonesia Salam bahasa Arab artinya Baratuh Mingkulli aibin wa'awratin Assalam Berarti terbebas dari Sisi negatif Pandangan-pandangan negatif Dan sifat-sifat buruk Maka kalau kita salaman sama orang Dan baca Assalamualaikum Itu semua pikiran negatif Kita hilang Langsung hilang Saya punya sahabat Yang sudah musuhan bertahun-tahun Ketika baca Assalamualaikum dan salaman Itu dihapus Itu makna hadis Ghafarallahulahumma Tidaklah mereka melepas tangannya Kecuali Allah ghafarah Kalau orang-orang ahli bahasa Menerjemahnya Hanya sebatas ghafarah Allah hapus dosa keduanya Tapi Dalam ilmu psikologi Ada yang disebut riset Riset memori Ketika seseorang salaman Menjawab salam Maka Allah akan meriset memori dia Memori masa lalu dia Tentang luka di hatinya Jadi itu kekuatan Assalamualaikum dan Salaman Jadi nanti coba praktekin Ke orang yang kita Agak kesel sama dia Assalamualaikum Salaman Hadisnya begitu ya Tidaklah mereka Melepaskan tangan Kecuali Ghafarallahulahumma Allah hapus Jadi saya menerjemahkannya Allah akan meriset kembali Memori mereka Jadi memori yang baru Ya Senang memori baru Atau memori lama Memori baru Handphone baru Atau handphone lama Baik Saudara-saudariku Yang bukan Allah Ada Pak Amarjana Sahabat lama Di Masjid Bintaro Ya Sudah pernah di tempat beliau Beliau ini orang beruntung mulu Semoga Allah berkahi Beliau dan timnya semua Sebelumnya mari kita Baca suratul fatiha Untuk diri kita Masing-masing Semoga Allah Membuka hati Dan pikiran kita Al-Fatiha Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim Ya kenapa Suratul Fatihah Kalau mau hidup bahagia Mulai bekerja Baca fatiha Saya dulu Otak saya Gak cerdas amat Tapi Guru saya bilang Kamu kalau mau belajar Fatihah Baru setelah Saya kuliah Saya paham Kenapa fatiha itu Dahsyat Al-Fatiha Beda dengan Yasin Yasin disebut Qolbul Quran Qolbunya Al-Quran Walaupun hadisah do'if Tapi dia maknanya sahih Kalau Quran Disebut Ya apa Al-Fatiha disebut Ummul Kitab Apa arti Ummu Ibu Ibu Induk Maka semua Ayat di Quran Itu turun dari Huruf-huruf Ayat-ayat yang ada Di dalam Surat Al-Fatiha Maka membaca Al-Fatiha Kalau betul Memahami Maknanya Merasakan Dasarnya Sebenarnya Nilainya setara Dengan baca Quran Semua Kalau mengerti Maknanya Ya Dan banyak sekali Rahasia rahasia itu Saya berharap Gak usah do'a macam-macam Afdolul do'a Alhamdulillah Begitu ada hadisnya Do'a yang paling keren itu Bukan do'a meminta Tapi do'a tanpa meminta Yaitu do'a dengan memuji Senang dimintain Atau dipuji Senang dipuji gak Senang dipuji Kita gak suka Kalau dimintain orang Tapi kita senang dipuji Sifat senang dipuji Itu salah satu Sifat Allah Yang Allah pinjamkan Untuk kita semua Ya Maka hadisnya menyebutkan Afdolul do'a Do'a Seruan Yang paling bagus Bukan ketika Kamu menuntut Allah Tapi Seruan Memanggil Yang terbaik Ketika kamu Memuji Allah Jadi do'a itu Arti-artfiahnya apa? Menyeru Memanggil Itu arti aslinya Bukan meminta Siapa yang Menerjemahin do'a meminta? Itu orang awam Ya Ulama kita Mengartikan Do'a Itu Da'watun Da'watun Apa artinya? Menyeru Memanggil Dan orang Senang dipanggil Dengan nama terbaik Dan nama terbaik Yang Allah Paling suka Ada di dalam Alhamdulillahi Rabbil Alamin Segala puji Semua puji Lillah Milik Allah Dan nama Allah Itu nama yang Paling disuka oleh Allah Dan nama kedua Yang paling disuka oleh Allah Rabbil Alamin Rabb Pencipta Pemberi rezeki Seluruh alam Karena khusus Teman-teman semua Sedang Mencari rezeki Saya menerjemahkan Kata Rob Yang mengatur Rezeki Ini coba lihat Duduknya sama Kantornya sama Rezekinya beda gak? Gajinya sama loh Tapi rezekinya beda gak? Gajinya sama Tapi rezeki Bisa beda Karena gaji Dan rezeki Berbeda Kita bekerja tiap hari Tapi yang duluan berangkat Merebot masjid Untuk umroh Bisa begitu? Kenapa? Dia gak dapat gaji Tapi dia dapat rezeki Itu beda Maka rezeki Itu artinya Anugerah Dari Allah Dan Allah itu Kalau memberi Layah tasib Allah gak ngitung Tapi kita sering Menghitung-hitung Nah ini Kita sering mengunci Rezeki kita sendiri Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala Hadis kutsi Ana inazani abdi Aku berasarkan Persepsi hambaku Kalau persepsi kita Tentang Allah Maham rezeki Itu sedikit Maka Allah Gajinya sedikit Itu sebabnya Orang-orang gak berkembang Dia akan stagnan Di dunia dia Ah saya maaf Dia diskon dirinya Karena Allah Menciptakan dia sempurna Ya Jadi jangan pernah Mendiskon diri Kecuali kepada Allah Kalau kemanusia Jangan diskon diri Kita harus pede Orang Indonesia ini kan Terlalu tawadu Tapi gak di tempatnya Kamu bisa bahasa Inggris gak? Bisa dikit-dikit Gitu ya Kamu bisa bahasa Arab gak? Bisa dikit-dikit Saya pernah begitu dulu Ketika berjumpa orang Arab Dia bilang Kamu kalau bisa Bilang bisa Kalau gak bisa Bilang gak bisa Kami butuh orang yang jelas Bisa dan tidak bisa Mampu itu tidak mampu Nah kita sering Tawadu tidak pada tempatnya Tawadu itu Waqfit janaha galil mu'minin Jadi tawadu itu Di hadapan orang Yang beriman Dalam urusan keimanan Bukan dalam urusan pekerjaan Dalam pekerjaan Kamu bisa? Saya bisa Gitu Ya Para sahabat begitu Kalau perang Mereka kalau perang Malah nawarin Wah Rasulullah Kalau saya begini gimana? Kalau saya begini gimana? Gitu Bahkan mereka Sempat Ada yang Yang over Maka Nabi SAW Cut Ketika mereka Menginginkan kekuasaan Jadi sahabat R.A. Didik-dik baginda Nabi Muhammad SAW Itu betul-betul percaya diri Sehingga mereka Kadang-kadang Satu bagian Ada Bani Ash'ari Itu over Mereka minta Untuk jadi Direktur zakat Jadi ada Bani Ash'ari Namanya Mereka minta jadi Direktur zakat Ini kan lagi ramai Nama Ash'ari Semoga Allah tutup Aibnya Saya gak suka berita itu Itu berita Kenapa diulang-ulang Terus Kayaknya kita ini Orang paling suci Pada Jujur aja Pernah anak kau Gak mikirnya Otaknya pernah anak Karena makanya Kita kalau denger Aib orang Langsung matiin Doakan ya Allah Tutup aib dia Saya selalu begitu Karena kita gak tau Hari ini kita suci Besok mungkin kita kotor Hari ini kita soleh Besok mungkin kita jadi toleh Kata orang Arab Toleh itu jahat Hari ini kita Soleh Kayak alim Besok-besok mungkin Maksiat Dengan maksiat yang Gak pernah dilakukan oleh Umat manapun Ya Masa depan Wallahualam Kita gak ada yang tau Oke kembali ke sini Saudara-saudariku Ketika Memulai Satu apapun Mulailah dengan Menyebut nama Allah Karena ada hadis Yang kita sering dengar Kulu amrin la yubda Bilhamdala Fahuwa akta Fahuwa abtar Ya Segala satu yang tidak mulai Dengan memuji Allah Maka orangnya akan Sewat Abtar Akta Akta itu berarti Kebaikannya Habis Apa maknanya Orang itu jadi gak Mood Kalau kita memulai dengan Memuji Positif atau negatif Orang yang memulai dengan Mood yang baik Maka dia akan Diberkahi Jadi kalau mulai Bekerja Jangan sampai Moodnya jelek Tadi saya Dapat satu Belajaran ilmu Dari Pak Marjana Beliau kalau Pek kantor Sering Goes Ya Tapi saya bilang Kami Dua hal yang beda Saya punya Hal yang buruk Tentang Goes Sedangkan Pak Marjana Punya hal yang baik Tentang Goes Beliau itu Dapat keajaiban Dari Goes Punya Suatu Kenangan indah Dari Goes Kalau saya gak Dengan Goes Sepeda saya ilang Jadi itu Kalau ingat sepeda Saya ditawarin Pernah ada sepeda Harga 40 juta Oleh kawan Nih pakai nih Lo pakai nih Gratis Saya bilang gak Ada trauma Di dalam diri saya Tentang sepeda Ya Jadi Memori kita beda Akhirnya Kalau kelihatan Sepeda Saya mikir Kalau di jalan Apa asyiknya Di sudut Pakai sepeda Ternyata Baru terjawab Hari ini Pagi ini Dari Pak Marjana Barakallah Semoga Allah berkai Jadi ternyata Ilmu itu Gak ada Gak hanya di kitab Ilmu itu ada di kitab Yang terkembang Di alam semesta Nah Orang kalau memulai Pekerjaannya Alhamdulillah Dia sedang membuat Mood yang baik Dalam dirinya Asyik gak kerja Sama orang yang Mood yang gak beres Asyik Orang begitu Juga akan berkembang Karena Siapapun dekat dia Itu terganggu Sedangkan dalam hadis Dikatakan Muslim yang ideal itu Orang yang Terjaga dari Sifat mood yang buruk Dari lisan dan Sikap dia Orang kalau moodnya jelek Ngomongnya gak enak Ya Pernah Di motor Atau di mobil Atau di kendaraan umum Senggol orang Terus mood kita jelek Pernah gak Ini baru kemarin Saya baru sekali ini Nenggol orang dari belakang Kemarin Pulang dari Ayan Bawa anak-anak Kena liburan Biasa Jakarta Bekasi Masya Allah Kita nyampe di tengah Lampu merahnya Nyala Di kanan Pada Nyesek Pada ngepel Di kiri Depan Belum selesai Kepanikan saat itu Akhirnya saya maju Ternyata lumayan Kenalan nama Mobil samping Kiri Tapi kita mencoba Untuk tidak Tidak apa Tidak marah Saya minta maaf Segala macam Tapi siapa yang kena Orang samping kiri Kanan kita Itu moodnya langsung jelek Sampai malam tadi Sampai sebelum tidur Orang yang tinggal Dekat saya Maksudnya istri saya sendiri Itu moodnya jelek Karena melihat Ada orang di jalan Menyebar mood yang tidak baik Ternyata Kalau kita di jalan Itu syaitan Itu sangat gampang Nyambar orang Dalam hadis Nabi SAW Dikatakan Inna syaitan Biajiri majaroddam Ya Sebelumnya syaitan itu Mengalir Di setiap pembuluh darah Di mata ada darah Ada Benar Di mata ada darah Kalau enggak Enggak bisa lihat Coba cek dulu Di tiringnya ada darah Itu sebabnya Kita Karena disini ada syaitan Mata ini senang Melihat orang tengkar Melihat Tapi kalau kita yang mengalami Kita enggak enak Tapi hati-hati Melihat orang tengkar Itu syaitannya Nempel sini Itu mempengarimut Melihat ada orang Di salim jatuh Itu enggak enak Maksud saya sederhana Teman-teman semua Kalau mau bekerja Sebelum masuk kantor Usahakan Berwudu Kalau Mbak-mbak ini kan Kayak bedak ya Minimal cuci tangan Itu conditioning Yang kita sebut conditioning Jadi sebelum masuk Ke suatu tempat Yang kita mesti Butuh fokus Lakukan apa yang disebut Conditioning Itu yang Nabi S.A.W. Katakan Bahwa wudu itu Ada cahaya Di dalamnya Dan wudu Artinya dua Pertama mencuci tangan Yang kedua Wudu sholat Jadi wudu itu ada dua Wudu Yang tadi Alhamdulillah Kalimat Memuji Allah Itu adalah Doa tertinggi Karena dia berdoa Tanpa meminta Maka doa tertinggi Adalah doa Tanpa meminta Tapi doa dengan memuji Karena kata doa Bukan meminta Minta sebenarnya Tapi adalah Memanggil Ya Ad doa Nidaun lirrab Doa itu Memanggil Allah Subhanahu wa ta'ala Dan Allah memberikan Salah satu sifat Dalam diri kita Yaitu sifat Nur rububiah Namanya Nur rububiah itu Nur pengasuhan Mengurusi Bapak ibu Saudara saudariku Teman-temanku Ketika kita Punya anak Kita mengurus Anak dan Nah Di dalam hadis Dalam Quran juga ada Ada doa Ketika kita Mendoakan orang tua Ya Allah Sayangi orang tuaku Kama Rabbayani Sokir Rabbayani Rabbah Itu Asal katanya Rabb Rububiah Maka saya menyebut Nur Rububiah Cahaya Yang Allah titip Dalam diri Ilmu yang Allah titipkan Dalam diri Rasa yang Allah titipkan Dalam diri Untuk ingin Memperhatikan orang Ya Allah Sayangi orang tuaku Seperti orang tuaku Dulu Mengurusku Waktu kecil Seperti dulu Orang tuaku Menyayangiku Waktu kecil Maka isi Maka isi dari Kata Rabb itu Adalah Kasih sayang Jadi kalau Diterjemah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Segala puji Milik Allah Yang mengurusi Semua alam Dengan kasih sayangnya Seperti Bahkan Lebih dasar Lebih sempurna Melebih orang tua Kepada anaknya Maka ada Hadis kudsi Menyebutkan Hadisnya Sahih Bukhari Allah lebih sayang Kepada hambanya Melebihi ibu Kepada Kepada anaknya Ibu Mendengar Anaknya Nangis Ibu yang baru Ada yang baru Ngelahirin gak? Enggak Dengar anak Nangis Atau sudah Pernah punya anak Sebagian Ada yang sudah Pernah punya anak Atau ada yang Mau pengen punya anak Kalau itu Saya gak bisa jawab Kalau kita Punya anak Lalu Anak kita Nangis Laki-laki kan Gak punya Mohon maaf Gak punya Teknik itu ya Karena gak dikasih sama Allah Gak punya asih Maksud saya Kalau ibu-ibu Itu langsung Asihnya langsung Keluar Karena baru Dengar suara Tapi Apakah Soalnya Ibu Memberi anak Makan Ketika anak Nangis Atau Mengikuti Timenya Mengikuti Timenya Sebenarnya Jadi si ibu Tahu Walaupun si anak Nangis Pasti diberi Asih Maksud saya Mungkin konsumtif Mungkin konsumtif Melebihi Apa yang kita Punya Gak ada orang Hidup kurang Semua Allah Cukupkan Allah itu Selalu mencukupkan Orang Yang ada itu Angan-angannya Melebihi langkahnya Kemauannya Melebihi Kebutuhannya Maka Maka Nabi Sallallahu 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 Punya doa Doa ini Selain dipahas Salah pahami oleh Para pencerama Sehingga mereka Menuduh Nabi Sallallahu Sallallahu Itu miskin Apa kata beliau Allah Makhini Miskinah Ya Allah Hidupkan aku Beri aku Cara hidup Yang miskinah Miskin Dalam terjemahan Kita Itu kurang Tapi ternyata Bukan itu artinya Allah Makhini Miskinah Artinya Ya Allah Hidupkan aku Sederhana Jadikan aku Hidup Dan kebutuhanku Kemauanku Berdasarkan kebutuhanku Mohon maaf Ini bapak-bapak Punya istri Satu Pengeluaran Berapa setiap hari Banyak Gaji habis Masih nyimpan Oke Bayangkan Kalau punya istri Sembilan Seperti Rasulullah Sallallahu Itu orang kaya Apa orang miskin Kita baru punya Satu istri Kita udah mikir Gimana kalau punya istri Banyak Berarti Itu orang kaya Para miskin Rasulullah Sallallahu Orang kaya Jadi jangan pernah Berpikir Rasulullah Sallallahu Itu miskin Beliau orang Paling kaya Di zamannya Percaya gak Nabi punya Kuda 20 Punya Ontah Lebih dari 20 Kuda itu Sama Hari ini Dengan Apa namanya Yang baru keluar Ini Toyota Yang 2,4 Land Cruiser Mulai dari Yang begitu Sampai Fortuner Nabi punya Kira-kira begitu Dulu kan gak ada Pabrikan Jepang Bahkan Nabi punya Himar Himar Yang merah Dan itu Paling mahal Mirip-mirip Kayak Apa Mobil yang warna merah Menyala itu Ferrari Itu Kendaraan Paling Nabi Suka Untuk Santai Belusukan Nabi Belusukannya Pake Kendaraan Terbaik Dan Nabi Suka Masuk Pasar Kalau sekarang Showroom Pasar Ternak Ternak Khusus Untuk Kendaraan Perang Kendaraan Style Nabi Sering Masuk Dan beliau Sallallahu Sallam Sering Bertransaksi Dan Akan Ditipu oleh Orang-orang Arab Jahiliah Jadi Pernah Beliau Mau beli Kuda Terus Tawar Menawar Dengan Orang Arab Badui Bayang ini Arab Badui Arab Badui Ini Tidak Punya Adab Tapi Mereka Baik Sudah Deal Dengan Rasulullah Sallallahu Sallam Tiba-tiba Ada Orang Lain Nawar Yang Lebih Tinggi Dan Dia Buat Deal Yang Baru Akhirnya Orang Arab Badui Tidak Menyerahkan Itu Kuda Kepada Baginda Sallallahu Sallam Ketika Beliau Menyerahkan Uang Apa Yang Kemudian Nabi Sallallahu 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 Padahal Kudaimah Ini Tidak Pernah Menyaksikan Dia Cuma Gelai Dari Jauh Tapi Tidak 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 Kudaimah Itu Kemudian Nabi Kasih Gelar Hai Kudaimah Kenapa Engkau Bersaksi Bahwa Aku Transaksi Padahal Engkau Tidak Melihat Dekat Jawaban Dia Apa Sejak Kapan Rasulullah Itu Bohong Kalau Rasulullah Sudah Mengatakan Aku Melakukan Sesuatu Pasti Itu Benar Maka Aku Langsung Angkat Tangan Itulah Kekurangan Orang Di Pasar Dia Melihat Nabi Sallallahu Sallam Seperti Orang Biasa Ini Kalam Dari Orang Kafir Quraish Orang Kafir Quraish Orang Yahudi Apakah Kamu Punya Rasul Yang Jalan Jalan Di Pasar Nabi Melawan Tren Itu Nabi Tidak Boleh Di Pasar Maksud Saya Apa Menyebut Hal Ini Nabi Sallallahu Sallam Itu Orang Sangat Keren Tapi Hidupnya Sederhana Dan Kalau Ada Orang Yang Meminta Suatu Darinya Yang Menurut Dia Butuh Maka Nabi Memberi Inti Dari Kajian Ini Kembali Kepada Lafaz Alhamdulillah Tadi Jika Ingin Hidupnya Diberkahi Wirid Ini Baca Alhamdulillah Banyak Banyak Ya Ini Saya Tutup Dengan Sebuah Hadis Nabi Sallallahu Sallam Mengatakan Bahwa Para Malaikat Di Langit Dan Di Bumi Mereka Diberi Rizki Itu Dengan Memuji Allah Ya Apa Yang Mereka Baca Subhanallah Wabihamdi Subhanallah Hilazim Maha Suci Allah Maha Terpuji Allah Segala Puji Bagi Allah Maka Ketika Imam Bukhari Menutup Kitab Hadisnya Beliau Menutup Dengan Bab Ini Bab Tentang Tasbih Dan Imam Tabra Abu Naim Mengatakan Inilah Rezki Malaikat Siapa yang ingin Diberkahi Rezekinya Amalkan Subhanallah Bihamdi 100 Pagi Sore Ya Itu zikir Dari Nabi Sallallahu Sallam Secara Zohir Di Dunia Diberkahi Di Akhirat Orang Yang punya Subhanallah Bihamdi Subhanallah Azim Dia punya Kapling Disebutkan Subhanallah Bihamdi Subhanallah Azim Hadis Sahih Muslim Orang Yang membaca Subhanallah Bihamdi Subhanallah Azim Dia sedang Menanam Pohon-pohon Dengan Kapling Yang luas Di sorga Itu Kupulah Pohon Jadi Itu Kalau dilewatin Di bawahnya 100 tahun Perjalanan Baru Nyampe Di Pohon Yang Satu Lagi Saking Tinggi Dan Kita Paling Paling 60 Sampai 70 Karena Sedikit Yang lewat Daripada Itu Kata Nabi Sallallahu Sallam Maka Setiap Pagi Tabunglah Kapling Yang Lain Dan Nggak Usah Khawatir Anak Istri Kita Gimana Nanti Karena Anak Istri Sebelum Nikah Sama Kita Dia Sudah Dijamin oleh Allah Maka Setelah Kita Mati Siapa Yang Jamin Mereka Juga Allah Jadi Nggak Usah Khawatir Hidup Relax Apa Yang Ada Itu Dijalani Nah Semoga Sedikit Kajian Pada Pagi Ini Melatih Kita Supaya Mood Kita Bagus Kerja Bahagia Rezekinya Dicukupkan Bahkan Dilebihkan Allah Subhanahu Wa ta'ala Amin Ya Wassalamuala Alhammad Assalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum Bapak Bapak Ibu Hadirin Yang Di tempat Ini Itu Ada Satu Dulu Assalamualaikum 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 Doa kita itu Doa yang Sebetar itu Alu menerimanya Atau tidak Terima kasih Assalamualaikum Waalaikums Assalamualaikum Assalamualaikum Itu Ala motivator Bukan Ala orang Yang mengenal Allah dan Rasulnya Mohon maaf ya Saya Melawan Tren itu Karena Yang paling Mengerti Allah Rasulullah Assalamualaikum Apa kata Rasulullah Assalamualaikum Afdal Doa Alhamdulillah Hadis sahir Doa yang paling Sempurna Paling Afdal Bukanlah doa Meminta Tapi doa Memuji Ini hadisnya Jelas Lebih sempurna Lebih benar Nabi Atau Motivator Lebih benar Nabi Atau Ustadz Nabi Assalamualaikum Assalamualaikum Terus Sebenarnya Maksudnya Bukan spesifik Yang dimaksud Itu Bukan spesifik Tapi Kalimatnya Di Quran Adalah Ammai yujibul Muttor Ida da'ah Bukan Bukan spesifik Tapi disebut Terpaksa Yakin Alu Siapakah Ammai yujibul Muttor Menjawab Mengijabah Dari orang Yang merasa Terpaksa Terpaksa Itu Yang disebut Doa Kepepet Jadi The power Of kepepet Itu kan Sempat rame Itu ya Itu diambil dari ayat itu Nah kalau itu Oke lah Sohailah itu Tapi Ayatnya Tidak menyebutkan Kata spesifik Ya Mungkin Ada satu Rewind lagi Orang-orang Sering ngomong ini Ya Allah Terserah engkau Terserah engkau Kalau itu Enggak juga Kita gak masuk Yang begitu Ya Ada juga Kalimat yang Terserah Allah Itu bagus Jadi Rewind Hadis itu Banyak sekali Saya mau tanya Yang Yang tahu Kebutuhan Kita Itu Kita sendiri Atau Allah Lebih tahu Ya Bisa gak cek Yang saya minta Itu kebutuhan Atau kemauan Kita sulit Memberiakannya Dan yang tahu Bahwa itu kebutuhan Itu Allah Maka Allah Kadang memberinya Lebih dari yang kita minta Kalau kita meminta Spesifik Allah akan Mengasihnya segitu Tapi kalau kita Memuji Allah Terbersih sedikit Lalu kita minta Kalau saya malu Meminta satu Kepada Allah Malu Ya Karena Ada satu Nama Allah Alimum Bidatis Sudur Dia mahatau Apa yang tergores Di hati Maka Ada dua hal Yang mesti dipahami Di situ Apabila Saya Berdoa Niatnya Memberitahu Allah Itu akidahnya Rusak Allah Perlu diberitahu Enggak Sejak kapan Allah Tidak tahu Sehingga perlu Diberitahu Makanya Saya kasih tahu Ini ala motivator Ini sudah lewat Zamannya sudah lewat Sekarang zaman Orang harus Mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala Detail Bukan meminta Allah detail Giliran Meminta detail Pun mengenal Allah Enggak detail Akhirnya Kita hanya tahu Cara Hebat berdoa Tapi tidak mengenal Siapa yang kita minta Orang kalau Kenal dengan orang Yang dia akan Mintai Dia gak perlu Minta-minta kok Ya Saya ulangi lagi Allah Sebelum kita minta Sudah tahu belum Maka meminta itu Hanyalah Penghambaan Bermanja-manja Kepada Allah Mintalah Tapi Minta dengan bahasa Yang Yang jangan kemudian Memberitahu Allah Dan juga jangan nanti Membatasi rahmat Allah Seperti Arab Badui Allah Merhamni wa muhammadan Wala terham siwana Ya Allah rahmati aku Sayang aku Dan Muhammad saja Jangan sayang yang lain Ya Allah Saya maunya dia 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 Jangan yang lain Gitu Itu sama itu ya Saya maunya mobil itu 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 Saya mau kerjaan itu Itu Rumah itu Padahal Allah Sudah menyiapkan yang lain Itu namanya Mengerdilkan Allah Subhanahu Wata'ala Kita boleh ngomongin ya Allah Dengan ilmu Yang kurang Aku pengen itu Tapi aku yakin Engkau Tahu sesuatu yang Lebih baik bagiku Jika itu Lebih baik Mohon Hantarkan Kepadanya Nah itulah Isi dari Doa istiqarah Doa istiqarah Coba lihat Doa istiqarah itu bukan Doa kawin Siapa yang ngajarkan Doa istiqarah Doa kawin Doa istiqarah itu Hadisnya Perhatikan Iza hamma ahadukum Begitu hadisnya Apabila kamu ada masalah Yang membuat pikiranmu berat Itu ham Humum Hamun Iza hamma ahadukum Jika seseorang kamu Mengalami suatu pikiran Yang berat Pilihan yang berat Maka Fali yusul budu Wali yusul dirok atain Baguskan budu Sholat Dora kaat Setelah itu Berdoa Isi doanya Mirip-mirip begitu Ya Allah Engkau maha tau Engkau maha hebat Jika ini Baik bagiku Maka Dekatkan aku Kepadanya Dekatkan dia Kepadaku Jika tidak Maka jauhkan aku darinya Dan jauhkan dia dariku Dan itu bukan masalah jodoh Bisa masalah barang Bisa masalah jabatan Ini kalau ada promosi baru Jangan langsung terima Ya Sholat dulu Ya Sholat dulu Saya pernah ditawarin Satu benda yang sangat mahal Oleh seseorang Saya bilang Saya istihara dulu Takut Itu di luar Kepantasan kita Sebagai seorang Pengajar Dan Alhamdulillah Allah tahan Ya Karena itu yang pantas Karena itu yang pantas Jadi begitu Mbak ya Berdoa Dengan memuji Allah Itu lebih tinggi Ya Kalau Dalam memuji Hati kita kemudian berkata Ya Allah sebenarnya Aku menginginkan sesuatu Itu langsung Allah jawab Allah itu memandang Kolbu Atau memandang lisan Kolbu Belisan Gaya Banyak sholat Atau banyak zikir Di kolbu Banyak zikir Makanya ada orang sholat Allah laknat Fawailunlin Musolil Celaka laknat Bagi orang sholat Tapi Tidak ada laknat Bagi orang berzikir Kenapa Hakikat sholat itu zikir Berarti sholat Yang di laknat Itu sholat Yang tidak berzikir Kepada Allah Dan kita mohon maaf Betapa sucinya Kota Mekah Orang nyampe Di depan Kaabah Yang suci Dia masih ingat dunianya Dia minta dunia Di situ Makanya Dia abadikan di Quran Dalam surah Al-Baqarah Dikatakan Waminan nas Di antara manusia Ada yang berdoa Rabbana atina Fi dunia hasanah Tolong berikan aku Dunia yang terbaik Wama lahu fila akhlat Min khalaf Tapi dia gak punya Bagian di akhirat Kenapa Dia gak minta akhirat Saya didoa Apalagi kemarin haji itu Aduh Masya Allah Musim Pemilu kan ini Musim pilkada Dan Orang-orang datang Ke Multazam Multazam itu doa mustajab Itu minta Ya Allah Saya ingin jadi anggota Gislatif Ya Allah Saya jomblo Ya Allah Urusan begitu Jangan dibawa ke Multazam Ya Urusan-urusan begitu Minta Sepertiga malam terakhir Minta Setelah sholat Dari semua itu Jadi ada yang disebut Tempat mustajab Ada yang disebut Waktu mustajab Kami kemudian Mempelajari Apa sebenarnya mustajab Ternyata bukan tempat yang mustajab Bukan waktu Sama-sama di Multazam Ada yang dikabulkan Dan enggak Sama-sama doa Habis sholat Habis tahajud Tapi ada yang dikabulkan Dan enggak Apa yang beda Ternyata ada Ada satu lagi Ya Inna Allah Allah tidak menjawab Mengujab Orang yang hatinya Tidak mengenal Allah Tidak berzikir kepada Allah Tidak memuji Allah Berarti Waktu yang suci Tempat yang suci Itu syaratnya Dimana Kolbu yang suci Ya Kolbu yang suci Inilah yang disebut Mahalu nazrillah Baytullah Filad Ya Jadi Ada Ka'bahnya tubuh Itu mengarah ke Makkah Masih lahar Ada ka'bahnya Batin Itu kolbu kita masing-masing Kesitulah Allah Subhanahu ta'ala memandang Semoga Isi kolbu kita Nama-namanya Amin Al-Amin Ya Cukup? Ada lagi? Saya mungkin cukup Langsung ditutup Oke Baik Mari Mari kita Tutup Kajian Pagi ini Dengan Berdoa Sedikit saja Memuji Allah Subhanahu ta'ala Lalu mengadu Tentang lemahnya diri kita Hadapan Allah Ilah Al-Fatiha Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Allah Ya Rahmanirrahim Ya Karim Ya Azim Salli'ala Nabi Muhammad Ya Allah Yang Maha Mendengar Ya Samir Ya Karim Ya Mujih Ya Basir Ya Allah Yang Maha Mendengar Isi Hati Kami Yang Maha Melihat Isi Hati Kami Yang Maha Tahu Masa Lalu Kami Yang Maha Tahu Semua Dosa-Dosa Kami Yang Maha Tahu Semua Kedurahkan Kami Yang Maha Tahu Semua Kesalahan Kami Tapi Tetap Memberi Kami Tapi Masih Selalu Memberi Rezeki Kami Lakalhamdu Ya Allah Terima Kasih Ya Allah Kami Mendelukahi Engkau Tapi Engkau Tetap Memperhatikan Kami Kami Banyak Melanggar Syariat-syariat Engkau Tapi Engkau Tetap Memaafkan Kami Ya Karim Ya Azim Ya Afu Nasallu Kalafu Walafia Oleh karenanya Ya Allah Karena Kami Tahu Bagaimana Perubahan Hati Kami Ya Allah Karena Hati Kami Biadika Ya Allah Hati Kami Di Tangan Engkau Ya Allah Mohon Jika Engkau Ubah Hati Kami Jika Engkau Gerakkan Hati Kami Jika Engkau Pindahkan Pendirian Kami Pindahkan Gerakkan Ubahlah Kepada Yang Engkau Ridai Yang Engkau Cintai Yaitu Nur Iman Nur Islam Nur Ihsan Allahumma Ya Allah Engkau Maha Tahu Semua Hajat Kami Dan Ampuni Kami Ya Allah Yang Meminta Lebih Daripada Kebutuhan Dan Hajat Kami Ya Allah Ya Allah Kami Memohon Cukupkan Kebutuhan Kami Dan Ya Allah Kami Meminta Bukan Kami Ingin Memberitahu Engkau Ya Allah Tapi Kami Bermanja Manja Sebagai Hamba Kepada Engkau Ya Allah Ya Allah Cukuplah Pengetahuan Engkau Sebagai Dasar Hidup Kami Bahwa Engkau Rabbul Alamin Yang Maha Mengurusi Alam Semesta Dengan Kasih Sayangnya Farhamna Ya Allah Ya Allah Jangan Keluarkan Kami Dari Kasih Sayang Engkau Ya Allah Allahumma Ya Allah Terakhir Ya Allah Apabila Engkau Melihat Kami Bermaksiat Kembali Lupa Kembali Lalai Kembali Durhaka Kembali Fadhakir Nabi Lutfik Fadhakir Nabi Rahmati Jangan Tegur Kami Dengan Jalal Ketegasan Ya Allah Jangan Engkau Tegur Kami Dengan Siksamu Ya Allah Jangan Tegur Kami Dengan Balak Bencana Ya Allah Fadhakir Nabi Rahmati Tegur Kami Dengan Kasih Sayang Ya Allah Tegur Kami Dengan Lutfi Kauh Hilmi Dengan Kelemutan Dan Kesantunan Ya Allah Allahumma La Takil Na Ila Afusina La Takil Ila Afusina Ya Allah Jangan Lepaskan Diri Kami Kepada Diri Kami Tolong Ya Allah Jamin Diri Kami Atur Diri Kami Kendalikan Diri Kami Rabbana Atina Fid Dunia Hassan Wafil Akhrati Hassan Mungkin Adha Benar Ya Allah Kami Memohon Kebaikan Di Dunia Dengan Mengenal Engkau Patuh Kepada Engkau Dan Kebaikan Akhirat Terbebas Dari Siksa Engkau Dan Memasuki Surga Amin Rabbana Amin Assalamuala Al-Asirina Muhammad Alhamdulillahi Rabbil Al-Alamin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Kembali Amin Cakran Bapak Mulia Bismillahir Bismillahir Alhamdulillahir Rabbil Alamin Barakallahu Fikum Bapak Ibu Sahabat Beriman Yang Dirahmatu Allah Usai Sudah Kajian Kita Kali Ini Semoga Apa Yang Disampaikan Buya Ar-Razi Tadi Menjadi Berkah Dan Manfaat Untuk Kita Semua Menambah Keilmuan Keimanan Serta Tauhid Kita Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Terima Kasih Bapak Ibu Sahabat Beriman Yang Sudah Mengikuti Kajian Ini Sampai Habis Dan Buat Bapak Ibu Sahabat Beriman Yang Sudah Mendukung Semoga Allah Yang Membalas Semua Kebaikannya Dan Semoga Allah Memurahkan Rejeki Kita Memudahkan Segala Urusan Kita Di Dunia Dan Akhirat Nanti Amin Allahumma Amin Usikum Wanafsihi Bitaq Wallah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh